Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Amafan Cooking Di video kali ini saya mau berbagi resep bolu panggang mini isi coklat Ini tuh cocok banget jika mau dijadiin ide jualan ataupun untuk isian snack box Selain rasanya yang enak tampilannya juga cantik ya teman-teman Kali ini aku bikinnya lumayan banyak ya teman-teman Aku pakai 2 resep dan menghasilkan 39 pieces bolu mini Karena kebetulan aku dapat pesanan ya teman-teman Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya Serta apa aja bahan-bahannya simak terus yuk video ini sampai selesai Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini Boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu Serta nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami Siapkan wadah yang cukup besar Kemudian masukkan 6 butir telur Kemudian tambahkan dengan 2 sendok teh SP Kalian juga bisa menggunakan TPM ataupun ovalet ya teman-teman 280 gram gula pasir Dan juga 1 sachet vanili bubuk Bisa juga kalau mau menggunakan vanila cair ya teman-teman Kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan sedang dulu Sampai semua bahannya tercampur rata Dan gulanya cukup larut Lalu kita naikkan kecepatannya menjadi yang paling tinggi Sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak Nah sampai seperti ini ya teman-teman Ini udah mengembang putih kental dan berjejak Nah kalau diangkat dia udah meninggalkan jambul seperti ini ya teman-teman Kemudian tambahkan 320 gram Tepung terigu protein sedang Ini diayak terlebih dahulu ya teman-teman sebelumnya Lalu kita masukkan separuh dulu Tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena 1 sendok teh baking powder Dan ini kita aduk Lalu kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah Sebentar aja ya teman-teman Sampai cukup tercampur Kemudian matikan mixernya Kita tambahkan lagi sisa tepung terigunya Dan tambahkan 300 gram margarin yang sudah dicairkan Dan ini kondisi margarinnya sudah dingin ya teman-teman Kemudian ini kita aduk Lalu kita mixer kembali Menggunakan kecepatan yang paling rendah Sampai adonannya cukup tercampur Jangan terlalu lama Biar nggak kempes atau turun ya teman-teman Nah seperti ini aja ya teman-teman Udah cukup Selanjutnya Ini aku lanjut aduk menggunakan spatula Aduk menggunakan teknik aduk balik Pastikan adonannya udah benar-benar tercampur rata ya teman-teman Kemudian kita ambil beberapa sendok adonan Untuk membuat motif di bagian atasnya nanti ya teman-teman Dan ini tuh aku ngambilnya 4 sendok kebanyakan Jadi kalian pakai 2 sendok aja Karena ternyata ini tuh masih sisa ya teman-teman Tambahkan dengan pasta coklat Kemudian aduk kemudian aduk sampai rata Seperti ini Untuk banyak sedikitnya boleh disesuaikan selera Di sini saya pakainya nggak terlalu banyak Karena ini bolunya saya pakai untuk jualan dengan harga yang cukup ekonomis ya teman-teman Selanjutnya kita tambahkan lagi adonan bolunya Di bagian atasnya seperti ini Kita tutupin selainya Sampai 3 per 4 dari cetakan ya Nah lakukan sampai selesai Kalau udah selesai Ini tinggal kita beri motif Nah ini adonan coklat yang udah kita sisikan tadi Kemudian masukkan ke plastik peping bag Dan kita semprotkan seperti ini Membentuk garis ya teman-teman Kemudian kita tarik menggunakan lidi seperti ini ya teman-teman Kita bikin motif Sangat gampang ya Untuk motif ini bisa disesuaikan dengan selera Dan kreativitas teman-teman ya Nah lakukan sampai semuanya selesai Kalau udah selesai semua Ini tinggal kita panggang Untuk ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu Kurang lebih selama 10 menit Panggang menggunakan suhu 170 derajat celcius Api atas bawah kurang lebih selama 35 menit Atau sampai bolunya ini matang Sesuaikan dengan oven kalian masing-masing Nah kalau udah matang ini bisa kita angkat dan lanjut Kita panggang Sisa adonan bolunya ya teman-teman Dan ini dia teman-teman Setelah saya panggang semua dan udah saya keluarkan dari cetakannya ya Ini hasilnya tuh banyak banget Dan ini cakep banget ya teman-teman hasilnya Matangnya juga merata Yuk langsung aja kita cobain bolunya Tampilannya dari dekat seperti ini ya teman-teman Kematangannya pas banget Motifnya juga cantik ya Nggak tenggelam Sekarang saya mau buka dulu Kertas kuenya Bagian bawahnya nggak gosong ya Dan ini Bagian dalamnya seperti ini teman-teman Tuh ada selainya Bismillah Ini rasanya enak Manisnya pas Apalagi ditambah dengan isian selai coklatnya Dan juga wangi Karena kita pakai full margarin Nah karena ini pesenan Ini langsung aja aku packing Menggunakan Mika box Seperti ini Satu Mika ini isinya 32 visis ya teman-teman Lalu kita beri label di bagian atasnya Biar tampilannya makin cantik Untuk per visisnya ini Saya jual dengan harga 2000an aja ya teman-teman Kalian bisa sesuaikan Dengan harga jual di daerah kalian masing-masing Oke teman-teman Sekian dulu ya video dari saya hari ini Semoga resepnya bermanfaat Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Video ini sampai selesai Sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum